Pemain muda Mason Greenwood sebenarnya tidak menutup pintu untuk tetap bersama Manchester United. Namun, pemain 21 tahun yang baru lepas dari kasus hukum yang menjeratnya, ia nampaknya telah sakit hati kepada klub yang telah mendidiknya bermain sepak bola sejak masih bocah itu. Greenwood dengan enggan menerima penyelidikan United karena masa depan sepak bolanya berada di ujung tanduk, dikutip dari Star Sports. Greenwood merasa klub yang ia cinta itu malah menjauh ketika masalah datang kepadanya. Greenwood disebut-sebut tak mendapatkan pembelaan apapun dari MU. Bahkan, meski telah dibebaskan dari berbagai tuduhan akhir pekan kemarin, MU disebut belum mau menerima kembali Greenwood. Manchester United telah merilis pernyataan yang mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan sendiri, dengan pemain jebolan Akademi MU itu menjauh dari klub. Saat ini, bagaimanapun, tidak ada kejelasan apakah dia akan menginjakkan kaki ke lapangan sepak bola lagi. Untuk itu, Greenwood diakini tidak akan pernah bermain untuk klub asal kota Manchester itu lagi. Ada sumber mengatakan, pada saat itu dia bersikeras dia tidak ingin mengenakan baju merah lagi. Pandangannya mungkin melunak selama beberapa bulan terakhir, tapi dia sama sekali tidak bahagia, kata sumber itu, Climb Star Sports. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk terus mendapatkan pemberitahuan video terupdate dari kami, pastikan Anda menekan tanda lonceng di bawah ini. Semoga Anda semua terhibur dengan konten-konten yang kami sajikan di channel kami. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share, agar channel ini bisa terus berkembang dan dapat terus memberikan yang terbaik buat pemirsa sekalian. Terima kasih sudah menonton!